Selamat pagi pada pembimbing kami, Dr. Insinyur Tatang Taufik, Master of Science. Pada kesempatan ini kami dari grup 5 kelas MTI, teman-teman saya sendiri Diandra, kemudian ada Wildan Aji, Cornelia, dan Eling Anindita akan menyajikan paper review mengenai Convergence of Blockchain and Artificial Intelligence in Internet of Things Network for the Sustainable Smart City. Jadi pada pendahuluan pada paper ini, kenapa kita perlu adanya kota pintar yang berkelanjutan atau Sustainable Smart City yaitu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya konsumsi green energy. Yang kedua, pembelajaran ini penting untuk menginformasikan atau mempublikasikan mengenai bagaimana cara praktik terbaik konsumsi green energy. Kemudian Artificial Intelligence and Blockchain pada Smart City itu memiliki potensi keuntungan di mana integrasi kedua hal tersebut mampu membuka berbagai kesempatan. yang salah satunya adalah mobil tanpa pengendara atau driverless car yang ditunjang oleh Artificial Intelligence. Dan yang kedua, di mana Blockchain itu dapat mendukung sistem penyewaan mobil dengan cara menyederhanakan prosesnya. Kemudian potensi kerugian dari kedua teknologi tersebut adalah pada Blockchain sendiri memiliki masalah skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. Sedangkan Artificial Intelligence sendiri selalu berkutat dengan masalah privasi dan trust atau kepercayaan. Yang di mana solusi untuk kekurangan ini dapat saling menutupi. di mana AI ini dapat dikembangkan dengan cara membuat algoritma machine learning untuk mengatasi masalah yang dihadapi Blockchain mengenai skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. Kemudian Blockchain sendiri dapat membantu Artificial Intelligence dengan memberikan privasi dan kepercayaan atau membangun trust. Sedangkan ini adalah hal-hal yang secara prinsipal diperlukan untuk mengembangkan kota yang pintar Grownsor Artificial Intelligence yang aman, terukur, dan efisien. Yaitu lingkungan yang tangguh, serta dapat dioperasikan dan fleksibel. Maksud saya teknologinya dapat dioperasikan dan teknologinya menjadi fleksibel. Kemudian memiliki sistem pendukung keputusan, peman tawan perilaku, sumber dan distribusi energi yang baik. Dan dapat diukur atau skalabilitas, step kesehatan yang cerdas, smart health, dan infrastruktur yang aman. Jadi, 8 hal ini adalah prinsip untuk desain kota yang pintar. Setelah itu, pada jurnal ini juga membahas survei literatur terdahulu dan kontribusinya. Bisa dilihat dari sini ada beberapa jurnal sebelumnya oleh Shao Si, T. et al. tahun 2016, Jess tahun 2016, Chivo Park tahun 2017, Alfonso, Manderita, Arapatur, yang membahas tentang smart city, yaitu rata-rata adalah tentang blockchain dengan internet of things, atau blockchain saja, dan internet of things kombinasi atau salah satunya. Sedangkan pada studi ini adalah membahas keduanya di mana blockchain dan average intelligence, terus opportunity-nya dari kerjasama dua hal tersebut, solusi yang bisa ditawarkan mengenai masalah yang seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, terus suggestion atau usul untuk masa depan, yang pada literatur ini memiliki pendekatan analitik, serta memiliki sifat yang terbuka. Kemudian makalah ini diharapkan dapat menyajikan latar belakang pengetahuan penting untuk blockchain dan konvergensinya dengan artificial intelligence dan menyajikan asil kota pintar berbasis blockchain AI. Jadi tujuannya adalah untuk membuat pembaca mengenal lebih jauh tentang apa yang diperlukan oleh sistem blockchain. Survei pada studi ini dilakukan secara sistematis. Selain itu juga membahas latar kanan teknis di perusahaan blockchain dan AI. Survei ini juga menyajikan detail extensive infrastruktur cerdas untuk lingkungan kota pintar yang berkelanjutan. Selain itu mencakup beberapa proyek yang sedang berlangsung yang mengintegrasikan blockchain dan AI, serta solusi keamanan yang disajikan untuk teknologi blockchain artificial intelligence dan lingkungan kota yang pintar dan berkelanjutan. Akhirnya berdasarkan survei oleh literatur ini, maklumat ini melihat keterkaitan antara isu-isu perkotaan terhadap keberlanjutan dan kehadiran dalam suatu siklus hidup kemungkinan arah untuk pengaplikasiannya di masa depan. Yang bagian dari bagian kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat datang, untuk bagian kedua kami akan membahas mengenai masalah dan tantangan keamanan yang ada pada blockchain di smart cities. Yang pertama ini untuk internet of things penunjang smart cities. Pada penggunaan pertama dari sisi kesehatan, sisi kesehatan ini digunakan lebih banyak pada penyimpanan rekam medis pasien mulai dari data obat, data penyakit, data rumah sakit, dan data dokter yang digunakan oleh pasien sehingga dapat memberikan gambaran umum atau gambaran besar secara real time. Pada sisi kesehatan ini juga ditemukan empat tantangan tersendiri yang ini ketidakpastian, kemampuan penyimpanan, kepemilikan data layanan kesehatan, serta biaya dan regulasi. Terutama untuk biaya dan regulasi ini belum diketahui bagaimana rantai pasok layanan kesehatan dan berapa biaya yang akan nantinya dikenakan oleh pengguna layanan tersebut. Untuk yang kedua, ini pada sisi kapasitas penyimpanan dan skalabilitas, karena penggunaan setiap harinya, maka kapasitas penyimpanan untuk blockchain ini sendiri akan membutuhkan kapasitas yang lumayan besar dan belum diketahui seberapa besar akan dibutuhkan nantinya untuk smart cities. Dan lagi, miners atau penambang lebih suka memverifikasi transaksi yang terbilang besar dikarenakan mereka akan mendapatkan biaya atau bayaran yang lebih besar dibandingkan transaksi kecil. Ini nantinya akan menciptakan tantangan tersendiri di mana banyak transaksi-transaksi kecil yang tidak akan di-mining oleh miners tersebut. Untuk sisi anonimitas dan privasi dalam IoT, sebenarnya IoT ini cukup membantu untuk memitigasi masalah identitas yang ada di blockchain, namun karena blockchain itu sendiri bersifat transparan, jadi semua data transaksi ini akan tersedia dari informasi pengirim, penerima, jumlahnya atau biayanya akan terlihat oleh semua peserta dari jaringan blockchain itu tersendiri. Untuk yang berikutnya, untuk smart contracts atau kontrak pintar, ditemukan tantangan di mana banyak metode yang belum tentu atau tentunya bisa compatible dengan IoT itu sendiri. Dan jaringan blockchain ini terbilang rumit, jadi untuk orang yang baru pertama kali menggunakan blockchain akan sulit dipahami. dan bagi banyak perusahaan yang belum tentu bisa menerima sistem blockchain atau arsitektur teknologinya itu sesuai dengan blockchain itu sendiri. Dan yang terakhir itu konsensus dalam blockchain ini tidak fleksibel. Untuk dari sisi energi efisiensi itu sendiri, proof of work ini membutuhkan hitungan yang cukup kompleks dan waktu untuk proof of work ini sendiri lumayan panjang sehingga energi yang dibutuhkan dalam penggunaannya akan cukup besar dan terbilang tidak efisien sehingga listriknya pun akan cukup banyak. Dari sisi hukum, karena IoT atau blockchain ini sendiri nantinya akan terikat oleh undang-undang atau regulasi yang ada di tiap-tiap negara akan ada banyak peraturan yang berbeda untuk implementasinya. Dan lagi kebutuhan untuk pembuatan regulasi tersebut bisa berbeda jadi belum tentu setiap negara itu akan memiliki regulasi mengenai IoT. dan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dari pembuatan hingga implementasi hanya untuk regulasi itu tersebut. Dan karena terbilang baru jadi tidak ada tolak ukur untuk menilai apakah regulasi yang ditetapkan ini sudah berhasil atau mencukupi. dan sesuatu hal yang baru ini juga akan membuat si pembuat baik itu pembuat regulasi atau penggunanya akan kesulitan untuk menentukan siapa sih aktor yang akan membuat dan mengatur hukum dari peraturan tersebut. Dan untuk sisi konsensus, protokol konsensus ini beragam dan balik lagi dari isu hukum itu tersebut karena baru jadi belum teruji dan belum cukup matang kesesuaiannya. Berikutnya apabila kita berbicara mengenai tantangan teknis dan bisnis yang berlaku di smart city ini kita dapat memulai dari standarisasi. Jadi standarisasi ini tidak adanya standarisasi network atau jaringan network desain blockchain itu sendiri yang dapat disepakati bersama dan ini nantinya akan menimbulkan banyak tantangan di mana apakah nanti peningkatan konsensus algoritmi ini dapat dilakukan apakah informasi yang ada di blockchain ini dapat dihubungkan dengan mudah dan apakah penyembunyian data yang ada di blockchain ini dapat dilakukan. Untuk yang kedua interoperabilitas. Jadi ini juga dipertanyakan apakah blockchain ini dapat digunakan dengan sistem jaringan yang ada di suatu perusahaan jadi blockchain ini belum tentu bisa berjalan bersama dengan sistem yang ada di perusahaan itu tersebut. Untuk sisi skalabilitas karena penggunaan yang nantinya akan semakin besar dan semakin banyak mulai dari user, token, investor. belum diketahui seberapa besar dan seberapa kompleks kejaringan dan kecepatan yang dibutuhkan untuk blockchain itu sendiri. Jadi skalabilitas ini belum dapat diprediksi dengan lebih baik. untuk efisiensi ini bersingkungan dengan skalabilitas jadi karena blockchain ini termasuk jaringan yang kompleks dan membutuhkan sistem verifikasi pula jadi apakah ini nantinya dapat membuat sistem yang digunakan, sistem blockchain yang digunakan ini lebih efisien dibandingkan sistem yang sebelumnya digunakan atau yang dianggap kurang dapat memitigasi manajemen identiti di blockchain. Untuk dari sisi kekebalan, seperti yang kita ketahui semua transaksi yang terjadi di blockchain ini bersifat abadi atau bersifat kekal. jadi permanen tidak akan bisa diganti kecuali apabila ada transaksi serupa yang dianggap equal atau sejejar dengan transaksi tersebut sehingga dapat digantikan. Tapi itu pun nantinya historinya juga cukup permanen jadi tidak bisa dihapus untuk dari blockchain. Mengenai ketidakpastian hukum, berhubungan dengan yang tantangan sebelumnya, sebelumnya di slide sebelumnya ini mengenai isu hukum juga tidak adanya jurisdiksi yang disepakati untuk penggunaan blockchain itu tersebut. Apakah blockchain ini akan mengikuti peraturan secara global atau peraturan per negara dan apakah negara-negara yang menggunakan sistem blockchain ini nantinya dapat setuju untuk satu sistem hukum yang sama. Untuk dari masalah pengamanan, karena blockchain ini terbilang teknologi baru dan masih berkembang, masih banyak kesulitan dan konser untuk situasi atau masalah pengamanan blockchain itu sendiri. karena jaringannya nanti akan selalu berkembang, jadi akan makin banyak orang yang menggunakan dan akan pastinya akan makin banyak upaya-upaya kriminal atau hacking untuk setiap transaksi yang dilakukan. Karena kembali lagi, blockchain itu sendiri tidak hanya mengenai data, tapi juga mengenai bitcoin atau finansial. Dan data itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga di era digital sekarang. Untuk masalah likuiditas, maaf Pak, untuk masalah likuiditas, ini kembali lagi, apakah pasar itu sudah siap untuk membeli atau menjual aset-aset yang ada di blockchain. Kita belum tahu apakah secara global atau secara mungkin secara regional sudah ada pasar yang memadai untuk pembelian dan penjualan aset yang ada di blockchain itu sendiri. Dari visi privasi dapat dijelaskan sebelumnya, yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, selalu ada masalah fundamental mengenai isu-isu privasi di dalam blockchain. Karena desain dari blockchain itu sendiri yang membutuhkan banyak informasi dan data. Jadi pasti banyak orang yang akan mencari itu tidak perlu melihat lewat blockchain. Kita bisa melihat juga dari sisi social media yang digunakan sekarang, sudah banyak social media yang menggunakan atau saling berbagi informasi mengenai penggunanya itu sendiri. Apalagi kalau misalnya blockchain di mana tidak hanya apa yang kita taruh di dalam blockchain, tapi data-data pribadi kita juga dapat bocor. Untuk intellectual property itu sendiri, banyaknya penggunaan blockchain ini juga meningkatkan pendaftaran patent-patent untuk teknologi yang berhubungan dengan blockchain. Kalau dari paper ini disebutkan juga kalau jumlah patent ini sudah meningkat secara double dari Januari hingga November 2016. Jadi banyaknya perusahaan yang akhirnya mematankan oh ini teknologi yang kami temukan yang bisa digunakan untuk blockchain yang nantinya akan mempersempit pasar. Jadi untuk perusahaan-perusahaan baru ini akan lebih sulit untuk masuk ke pasar. Yang terakhir ini untuk tantangan regulasi, kembali lagi tidak adanya standarisasi, regulasi itu juga akhirnya menyebabkan ketidakpastian dan apakah nantinya mata uang yang akan digunakan di blockchain adalah mata uang yang disepakati bersama itu juga belum diketahui. Berikutnya untuk ancaman dan serangan di smart city ini terdiri dari 6 poin di mana yang pertama adalah kerentanan kriptografik, kerentanan sistem kripto ini cukup fundamental dalam blockchain. salah satu contohnya adalah electric curve kriptografi atau ECC yang mana ECC ini menggunakan sistem hash. Jadi hash itu sendiri adalah fungsi matematika yang mengubah input menjadi output yang terinskripsi. Ini memiliki kerentanan di mana attacker dapat mengubah data yang ada di blok tersebut apabila hash yang digunakan pada blok sebelumnya itu bisa masuk atau digunakan ke blok berikutnya. Untuk penundaan propagasi, protokol konsensus untuk penyebaran data atau propagasi data membutuhkan waktu untuk divalidasi. Setiap sistem seperti Ethereum contohnya memiliki, dan sistem lainnya ini memiliki fungsi dampak aplikasi yang berbeda sehingga waktu delay untuk setiap fungsi atau setiap sistemnya ini berbeda. Dan ini belum dapat diprediksi atau disertakan dalam penundaan propagasi dalam sistem keseluruhan blockchain. Untuk serangan DOS, serangan DOS ini tujuannya ini membanjiri koneksi atau jaringan sehingga sumber daya jaringan ini tidak tersedia bagi pengguna di smart cities. Untuk keamanan infrastrukturnya sendiri, karena sistem infrastruktur modern ini bervariasi dan belum ada standarisasi atau pengertahan umum yang membadai untuk setiap infrastruktur yang ada dan ancaman apa yang ada. Jadi secara umum, ancaman yang keamanan yang secara sengaja atau tidak disengaja terkait dengan infrastruktur smart cities ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung dari kecanggihan atau maturity infrastruktur smart city itu tersebut. Untuk ancaman terhadap integritas dan privasi data, di smart city smart grid atau jaringan pintar ini membutuhkan integrasi terutama untuk nilai sensor atau perintah kontrol atau perintah terpusat. Tujuan menjaga integritas ini mencakup mekanisme pertahanan untuk pemodifikasian pesan, baik itu replay pesan atau pengulangan, sorry, untuk pengiriman, pengulangan pesan dan juga penundaan dalam jaringan. Jadi ada banyak aspek yang bisa diserang dari untuk perihal integritas dan privasi data. Untuk point smartphone di smart city, karena smartphone ini adalah salah satu komponen kunci dalam infrastruktur smart city dan penyediaan layanan yang memudahkan penggunaan smart city, smartphone ini menjadi target yang biasanya diserang oleh hacker atau attacker di smart city. yang terakhir ini mengenai infrastruktur pintar yang ada di smart city. Untuk yang pertama ini ada manajemen transit. Ini termasuk teknologi kendaraan otomatis dan sistem pengiriman yang menggunakan sistem komputerisasi sehingga membantu kendaraan untuk tepat waktu dan meningkatkan layanan. yang kedua adalah informasi wisatawan. Ini memberikan informasi rute-rute yang efisien kepada wisatawan dan informasi tersebut tersedia di area transportasi umum. Untuk point pencegahan kecelakaan, sistem ini memperingkatkan baik wisatawan ataupun penduduk yang ada di smart city mengenai kondisi yang tidak aman dan membantu menghindari kecelakaan. Untuk manajemen arteri, sistem manajemen arteri dan jalan tol ini mengontrol serta memantau transportasi. Contohnya untuk kemacetan lalu lintas yang biasanya menjadi masalah serius dalam pengelolaan jalan. Untuk pengoperasian kendaraan niaga, biasanya ini untuk proses komersial seperti pendaftaran kendaraan, inspeksi keselamatan, pembayaran dan pengumpulan pajak, serta transportasi bahan-bahan berbahaya yang dapat di-manage dengan lebih mudah. Untuk sistem manajemen kargo, ini berupaya untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan nilai pelanggan. Sistem ini biasanya bertujuan untuk mengurangi noise pollution, kemacetan dan juga air pollution. Salah satu yang biasa dipakai dan yang sudah dipakai di dunia retail adalah RFID. Untuk yang terakhir, manajemen insiden, ini mencakup tampilan pesan atau message di kendaraan yang dapat memperingkatkan Anda, ini tidak hanya di kendaraan, tapi juga di smartphone atau smart gadgets yang lain. Ini dapat memperingkatkan Anda atau pengguna mengenai kecelakaan dan bila menggunakan smart card, ini tidak luput juga dapat membuat smart card Anda untuk berhenti pada saat berpergian dan memberikan rute-rute alternatif lainnya. Selanjutnya, untuk Mbak Tiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Wil dan Aji akan menjelaskan tentang proyek konferensi blockchain dan AI yang sedang berlangsung. Beberapa proyek AI dan blockchain sedang dibangun, beberapa ada yang terpisah, tapi beberapa juga ada yang perusahaan yang berani untuk mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam sebuah produk mereka. Beberapa negara telah memimpin proyek blockchain, salah satunya senator Australia yang meluncurkan grup blockchain dengan parmen. Australia mengumumkan penggunaan teknologi blockchain menyelesaikan perdagangan secara transparan. Dubai juga ingin memindahkan banyak transaksi pemerintah menggunakan teknik blockchain. Estonia mengeluarkan EID untuk memverifikasi identitas melalui teknologi blockchain. Berikut, saya akan coba menjelaskan beberapa proyek blockchain AI yang sebagian besar diimplementasikan untuk mengembangkan smart city yang berkelanjutan secara efisien dan dengan biaya yang efektif. Yang pertama ini adalah proyek berkelanjutan blockchain dan AI yang terintegrasi dalam bidang perdagangan. Ada dua contoh, satu out-tone, satu AIX. AIX fitur utamanya adalah terdesentralisasi untuk out-tone-nya dengan bisa memungkinkan kripto frekuensi tinggi untuk mengatur algoritma perdagangan itu sendiri. Yang kedua, AIX, pertukaran biaya dan likuiditas antar bank berfokus pada memanfaatan AI dan blockchain untuk menggantikan bidang perdagangan konvensional yang membingungkan seperti kesepakatan antar perdagang. Yang selanjutnya adalah proyek berkelanjutan blockchain AI terintegrasi untuk algoritma AI itu sendiri. Ini ada berbagai macam perusahaan, ada singularity net, matrix, tough network, open mind, safe room, pijen, dopamine, revenue protocol, efek AI, dan pandora ini lebih ke hal-hal teknis. Selanjutnya, yang mencakup chatbot dan percakapan AI. Ada blockchain, ada endorse, jadi mereka lebih memvalidasi identitas, audit, dan koordinasi agen AI. Kalau endorse sendiri memiliki fitur hemat biaya, ekonomi terdiskusi dengan baik, menambah keterampilan. Selanjutnya, adalah proyek AI yang dalam bidang kedokteran. Ini ada dua contoh, ada doc.ai, kemudian ada burst.aiq. Fiturnya adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kejahateraan. Jadi, platform ini adalah kolaborasi AI blockchain yang berlampak untuk mendesentralisasi obat-obatan yang secara biar presisi. Selanjutnya, untuk yang burst AI ini adalah pusat data komersial perawatan kesehatan untuk menggabungkan kesetujuan dan monetisasi data kepemilikan yang kompleks. selanjutnya, dalam bidang data ada OSEAN TREIN Neuronominations Butos. Fitur-fitur ini lebih untuk bagaimana caranya adaptif, transparasi, konsisten, mewarikan data dengan aman, kemudian juga lebih intinya adalah bagaimana data ini bisa jadi lebih efisien. Selanjutnya, selain itu semua AI juga bisa dikembangkan dalam bidang foregas atau prediksi. Ada dua contoh di sini, ada Endor, ada Zeno. Fiturnya adalah untuk kasibilitas masal prediksi bisnis yang dapat disekalakan. Jadi, mesin prediksi otomatis, mesin ini berbasis dari Israel yang memanfaatkan AI dan data crowdsource untuk membangun model prediksi menggunakan infrastruktur blockchain. Kemudian, yang selanjutnya adalah Zeno. Zeno ini adalah memberdayakan klien untuk mengajukan query prediktif. Selain itu, adalah Zeno ini jaringan mengambilkan keputusan berbasis blockchain yang memanfaatkan analisis sentiment. Pada dalam bidang rantai paso atau supply chains, nama H ini adalah satu contoh bagaimana blockchain ini nanti bisa lebih efisien dan bertujuan untuk mengubah industri secara besar-besaran untuk melibatkan rantai supply dengan memasukkan lapisan AI. Sehingga rantai pasukannya akan jadi lebih efisien sekali. Yang terakhir adalah proyek AI pada bidang keuangan. Yang pertama adalah numeria, fiturnya adalah dia lebih akurasi prediksi. Kemudian ada Napoleon, manajemen aset, tempat biaya eksekusi otomatis melalui hibut perdagangan, dan yang terakhir adalah sindikata, pengambilan keputusan yang efektif dan mengurangkan biaya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang solusi yang ada untuk blockchain dan AI untuk mengaktifkan kota pintar. Menurut Benjamin, yang membahas tentang teknologi blockchain untuk PANET, PANET sendiri adalah Fnacle Adhoc Network, yaitu menggabungkan blockchain Ethereum dengan smart kontak sistem pada PANET, menyarankan bahwa mengkomendasikan dua aplikasi, yang pertama adalah aplikasi wajib tentang peraturan lalu lintas, asuransi kendaraan, pajak kendaraan, dan aplikasi opsional, yaitu pembaraan kemacetan, perkiraan cuaca, dan lain sebagainya. Mereka mencoba menggabungkan penggunaan blockchain untuk menyediakan layanan PANET, sehingga blockchain ini sendiri dapat gunakan untuk berbagai fungsi juga, seperti komunikasi antar kendaraan, keamanan, dan P2P komunikasi tanpa mengungkapkan informasi individu. Kemudian, berikut saya menampilkan beberapa penelitian-penelitian yang berkaitan. ini saya rangkum menjadi lima bagian, ada yang teknik, masalah yang ditangani, kontribusi, simulasi environment, dan kemudian adalah yang terakhir adalah batasan. Yang pertama adalah penelitian tentang blockchain AI tahun 2002 oleh Mujabat dan Jafait. Masalah yang ditangannya adalah penggunaan AI untuk mengoperasikan operator seluler, pengelolaan komunikasi dan jaringan seluler yang semakin berkembang menjadi tantangan itu sendiri. Kontribusinya adalah arsitektur berbagai data saling percaya menggunakan teknologi blockchain. Simulasinya adalah menggunakan software Ubuntu. Kemudian, batasannya adalah skenario berbagai data dijelaskan lebih sedikit kontribusinya daripada perspektif bisnis. Kemudian, untuk selanjutnya adalah penelitian tentang reduced difficulty proof of work branching of database oleh Zhang Lili dan Jin 2018. Ini tentang data yang tersimpan di ITS. Keadaan mobil yang bergerak menyebabkan hilangnya komunikasi privasi kendaraan penyimpanan dan pengelolaan sejumlah besar data yang dihasilkan oleh kendaraan. Kontribusinya adalah kendaraan yang bergerak dapat mengontentikasi transaksi secara efisien untuk mendapatkan kepercayaan saat membandingkan kendaraan. Simulasinya adalah menggunakan operating system Windows 10, Intel i7, Linux juga, menggunakan Intel Core i7. Seperti itu. Kemudian, batasannya adalah cryptocurrency terbatas untuk layanan pertukaran. Duplikat data yang menyebabkan pemuatan jaringan. Selanjutnya adalah tentang penelitian 4G Network Utilization and Blockchain for Data Storing oleh Jiang Fang dan oleh Wang 2018. Masalah yang ditangani adalah internet manajemen kendaraan menyimpan data berbagai data yang aman. Kontribusinya adalah tentang stempel, waktu lag untuk verifikasi blog, simulasinya adalah MATLAB, kemudian batasannya adalah masalah keadaan dalam lalu lintas dan saluran. Penelitian yang keempat adalah Edge Computing oleh Sue et al. 2018 mohon maaf kalau saya mengucapkan. Masalah yang ditangani adalah perlindungan dari penyediaan layanan jahat. Jadi, berkontribusi untuk autentifikasi dari penyediaan layanan cloud. Simulasinya adalah menggunakan perangkat IoT virtual, server cloud, berbagian node IoT. Batasannya adalah audit layanan itu sendiri. Yang kelima ada penelitian tentang Provenical Network oleh Munsharma dan Park 2017. Masalah yang ditangani adalah mengelola keadaan otonom di kota pintar dan manajemen rantai pasok kemampuan menyimpan komputasi. kontribusinya adalah klasifikasi kendaraan pada node pertambangan dan node biasa. Batasannya adalah pembiayaan kendaraan itu sendiri. Yang ke-6 adalah tentang penelitian Distribute Framework for Automotive Industry in Smart City oleh Kumar Sharma dan Park 2018. Ini membahas tentang masalah keamanan tak tertandingi solusi mobilitas layanan pemeliharaan otomatis. Kontribusinya adalah membangun ekosistem otomatif yang berkelanjutan dengan simulasi platform blockchain Ethereum pribadi. Batasannya adalah perluasan dinamis adaptif struktural ekosistem virtual. Yang terakhir adalah penelitian tentang Privacy Preserving SVM ML Overblockchain Based Encrypted IoT Data in Smart City oleh Sen Tangzudu pengucapan Guizani 2019. Masalah yang ditangani adalah tentang pelestarian privasi untuk sejumlah besar data IoT yang dikumpulkan. Ini juga berkontribusi untuk usulan secure SVM tempat data IoT di-encrypsi dan dicatat pada buku besar terdistribusi. Simulasi ini menggunakan Intel i7 64-bit prosesor 3,4 Hz dan 8GB RAM serta dataset BCWD digunakan. Batasannya adalah kembangan framework yang umum memungkinkan berbagai algoritma ML yang menjaga privacy di beberapa kumpulan data. baik terima kasih banyak Pak sekian dari saya. Terima kasih bagian berikutnya yaitu masalah terbuka dan kemungkinan orang di masa depan akan disampaikan oleh saya Eling Angin Dita. Masalah terbuka yang masih terdapat pada integrasi antara blockchain dan artificial intelligence lain di mana sistem blockchain wajib memiliki node online untuk menjaga jaringan tetap hidup. Oleh karena itu, jika terjadi pemadaman internet secara global, sangat dimungkinkan untuk menghilangkan jaringan blockchain secara keseluruhan. Berikutnya adalah terkait dengan meningkatnya ukuran blockchain di mana kapasitas keseluruhan blockchain adalah sekitar 120 gigabyte. Oleh karena itu, untuk menangani sejumlah besar transaksi, sistem blockchain tidak cocok karena ukurannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Berikutnya, blockchain menghadapi masalah scalability terkait dengan meningkatnya pengguna yang heterogen serta entitas yang lain. scalability merupakan masalah sehubungan dengan ukuran data seperti dijelaskan sebelumnya, waktu respon yang terkait dengan ukuran data tadi, peta yang paling penting adalah biaya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat jumlah transaksi yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pengenalan teknologi bitcoin. Di satu lain, di sisi yang lain, terdapat masalah smart contact. Smart contact ini sendiri dapat mengotomasi perdagangan antarindividu dengan cara yang aman. Sehingga dengan menghilangkan institusi ketiga, dapat menghilangkan satu-satunya institusi yang merupakan pelindung asasi manusia. Hal tersebut menjadikan sistem ini menjadi langkah yang sangat sulit untuk diambil. Berikutnya kami cantumkan ilustrasi yang menjelaskan masalah di berbagai sektor pada kota berlanjutan. Ada saling ketergantungan yang tinggi antara isu perkotaan dan strategi keberlanjutan yang ditangani. Hal ini terkait dengan masalah mobilitas, kualitas hidup, lingkungan, pemerintahan, limbah, society, makanan, energi, dan lainnya. Namun demikian selama ini kota-kota belum secara komprehensif menganalisa sistem tersebut dari berbagai perspektif dengan segala perumitannya. Perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah yang nantinya diadopsi harus hemat biaya dan proporsional dengan masalah yang ditangani. Poin-poin penting yang disebutkan dalam gambar ini, gambar di samping harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan otoritas kota. Arah masa depan terkait dengan integrasi antara blockchain dan artificial intelligence adalah yang pertama terkait dengan pengujian blockchain di mana ada potensi beberapa pengembang dapat memasukkan generja blockchain untuk menarik investor karena potensi keuntungan yang besar. Oleh karena itu mekanisme pengujian blockchain sangat diperlukan untuk menguji berbagai blockchain secara aman. untuk memvalidasi berbagai blockchain secara aman. Arah masa depan berikutnya adalah untuk menghentikan kecenderungan sentralisasi. Blockchain umumnya berfokus pada sistem terdistribusi. Namun penambang atau pengguna cenderung terkonsentrasi di tempat penambangan tertentu. Sejauh ini peneliti mengidentifikasi 5 grup penambangan teratas yang telah melampaui 51% dari kekuatan jaringan bitcoin. Hal ini pada akhirnya dapat dengan mudah mengkonsumsi 51% dari total kebutuhan listrik. Berikutnya adalah terkait dengan analisa big data. Blockchain dapat digabungkan dengan baik dengan data dalam jumlah besar. Secara terpiksa transaksi blockchain juga dapat digunakan dalam analisa big data. Misalnya mengekstraksi pola transaksi pengguna untuk memprediksi perilaku perdagangan mitra potensial. Poin berikutnya adalah smart contract. Di dalam blockchain smart contract adalah dapat dijelaskan secara teknis sebagai potongan kode yang dapat dijalankan oleh penambang atau pengguna secara otomatis. Saat ini karena semakin banyak platform pengembangan yang berfokus pada smart contract telah muncul jelas hal tersebut dapat mewujudkan lebih banyak fungsi ke depannya. Arah masa depan berikutnya tentu terkait dengan artificial intelligence di mana integrasi blockchain dan artificial intelligence dapat mengarah pada revolusi industri berikutnya. AI dapat digunakan untuk mengirimkan atau mengembangkan smart contract yang bebas bug atau bebas gangguan serta dengan demikian menciptakan banyak kemungkinan ke depan seperti keberlanjutan scalability keamanan privacy serta pengembangan perangkat keras. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan paradigma konfergensi blockchain AI yang dapat mengubah industri smart city. Berikutnya teknologi blockchain dan AI diakui secara luas dan sangat dihargai karena sifatnya yang berdesentralisasi dengan karakteristik peer to peer yang berdistribusi. Penelitian ini juga menjelaskan masalah dan tantangan keamanan, mengeksplorasi berbagai tantangan dalam aspek smart city yang berkelanjutan, mengidentifikasi berbagai proyek berkelanjutan berbasis blockchain AI dan manfaatnya di tingkat bisnis, serta membahas solusi keamanan blockchain untuk sistem transportasi smart city termasuk beberapa arah teknologi di masa yang akan datang. Terima kasih. selamat menikmati